Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharikalah Al malikul haqqul mubin Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadikul wa'dil amin Amma ba'adu ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata Alhamdulillah wa syukru ala nihamillah Dinayi wengi tepat na wengi jumah Kurang sadayana masih tiasa ngelaksanakin tugas rutin di Allah subhanahu wa ta'ala Nyatana tolabul ilmi Mudah-mudahan Barokah tolabul ilmi Barokah auron Solawat sarang sajabina Sagarupi hajat urang sing enggal diharasilkan wa omoh subhanahu wa ta'ala Sagarupi emas ala urang sing enggal direngsekan wa omoh subhanahu wa ta'ala Satya acan dilajinkan Karena agenda rutin Urang aduakan anu wafat Anu tedamang Sarang angaduhan maksan Anu wafat Nomor kahiji Ibu Onis Binti Bapak Taslim Bogor Sarajengna Ibu Rosmiyati Binti Bapak Najak Sarajengna Ibu Nyai Patimah Binti Bapak Kosi Mudah-mudahan Ya anu kupus Di alam barzahna Di alam kuburna Sing adina rahmat Sarang magfirullah subhanahu wa ta'ala Wajibasilah dua orang sadayana Dua keluarginah Ku Allah subhanahu wa ta'ala Sing dijantankan ahli surga Oge ibu rama urang Nini aki urang Guru-guru urang Anu parata setilar dunia Di alam barzahna Sing tambih-tambih rahmat Sarang magfirullah subhanahu wa ta'ala Lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Dina sirata mustaqim Sirata alladina an'amta alayhim Ghairil ma'lubi alayhim Alhamdulillahi rabbil alamin Kaduan itu tidak aman Nomor kahiji Bapak Sapurudin Bin Bapak Tatang Genteng Salah jengna Bapak Jami Satria Salah bin Tanah Salah jengna Bapak Angga Bendahara Salah jengna Kiai Haji Isa Ansori Bin Haji Hanim Bendah Cicuru Salah jengna Pangerasa Ustadz Babay Lombor Tengah Salah jengna Hamdani Salah jengna Pangerasa Kiai Haji Fadullah Al-Qurani Haji Balung Mudah-mudahan Tidak ramang Wa Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga disarihatkan Nas'alukal afiyata Wasihata Lahum Bisiril Fatiha A'udzubillahimina Sayyutanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'inu Dinas sirata Mustaqim Sirata Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Binti Binti Bapak Abdul Razak Salajengna Bapak Haji Hendi Suhendi Bin Bapak Itang Tegal Bulid Umumna orang muhalaladir Mudah-mudahan Pemaksa dan orang Sengengal diharasilkan Wa Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Sirata Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Rabbi gifirlanamin Bismillahirrahmanirrahim Sesuai Sarang informasi Dinas status Bahwa agenda Tafsir Munir Atanafi Ihya Depending Kumargi Proyek Bismillahirrahmanirrahim Mengpengbulan rojab Ilmu di setiap majlis ta'lim Di setiap masjid Pasti bertambah Naman margina Dokter tiluar didongkapkan dengan resmi Mubalik dan Mubaligo Maka majlis ta'lim alih laski Manya hari jamaah Namahan kuota Hari orang limit Maka orangnya Urang namahan kuota ilmu Atan api wawasan islam Anu berkaitan Sarang isro miroji Bisikia hari akan Nyeritakan wa isro miroji luar Canggi jamaah nanto Nah itu temang Walau hargi sadayana Tospada maklum Hasil atau tugas di Allah Kanggo umat islam anmu kalaf Bali berakal Adalah sholat Jadi sholat itu tugas di Allah Melalui perjalanan Kangjeng Rasul Kanggo Ura Ngan bentenak Dina fathul mu'in Juz pertama Seh Zainuddin al-Malibari Nyari yos Solat anu lima waktu Kanabi nubah ilama Tekumpul Solat anu lima waktu Karosul nubah ilama Tekumpul Maka kumpulna solat lima waktu Sebagai khususia Tugas spesial Yang umat rasul Dan nubah ilama Lohor Wungkul Wah asar Nubah asar Wungkul Tainete balik deka bahula Aenu maghrib Wungkul Solat anu Isaman Eteete balik kemana Flashback disebut Nabi-nabi terdahulu Sebelum Kangjeng Rasul Solat na mungsa waktu Tiwit Nabi Adam Sampai Kangjeng Nabi Isa Sawaktu Tiwit Nabi Nabi Isa Dua waktu Mentak singbang Jadi umat Kangjeng Rasul Uramah Dirangkum Solat nul lima waktu Tiwit Nabi Digabung Jadi khususiat Spesial Yang umat rasul Jumlahkan Jadi tujuh belas Tujuh belas rokat Solat na lima Waktu Duhur Asar Maghrib Isya Subuh Duhur berapa rokat bang Empat Asar Empat Maghrib Tiga Isya Empat Subuh Dua Duhat Pertarasana Kang Dan Kumaha Sejarah awalnya Solat lohor Maka opat Bagaimana Sejarah awalnya Solat subuh Dua Bisi umat Islam ditanya Nga huleng Sok ngawas din Kamana Kesemah dalem Lain Ayol Solat lohor Maka opat Nah Haman sabab Canapika Dinyat Gitu Kudu bisa Simkuri Nyenak referensi Dina Tafsir Ruhul Bayan Juz Kalima Halaman 128 Tafsir Ruhul Bayan Juz Lima Atau Jilid Lima Halaman 129 Eta referensi Kepis ini mudah Beri Kekomotor Saurseh Ismail Hakki Bin Mustafa Al-Hanafiki Ru'ya Sesungguh Orang pertama Yang melaksanakan Solat Subuh Dua rokat Adalah Kangjeng Nabi Adam Ini nabi Adam Tuh Ayah Lohor Asar Maghrib Isha Namanya Ungku Subuh Nabi Adam Adalah Orang pertama Yang melaksanakan Solat Subuh Dua rokat Pertanyaannya Apa Rahasianya Solat Subuh Dua rokat Kenapa Solat Subuh Tidak Tiga Atau Empat Rokat Hina Uh Bito Ilal Ardi Minal Jannati Wa udlimat Alaih Dunia Wa Jannal Lailu Walam Yakun Yaro Qobladal Lika Pahok Pahok Pansadi Dan Palamang Sakol Pajru So Lala Lihusul Najati Mindul Matillail Walir Rujuin Nah Har Gitu 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 Tengah Gunul Apa Rahasianya Solat Subuh Dua rokat Sejarah Naki Samangsa Nabi Adam Dikusir Tisurga Karena Memakan Buah Buah Larangan Lajeng Iye Nabi Adam Lungsur Tisurga Dalam Keadaan Poek Turun Di Puncak Gunung Himalaya Tengah Peti Tengah Baterai Pan Hari Poek Iye Nabi Adam Culang Cileng Ke Engdaku Poek Mak So Mangat Tukang Auro Doge Ablimat Tukang Dikir 12 Rebu Bahari Lewat Kamak Mak Gitu Bulu Penuh Fe Hirup Mangat Kupoek Mak Ke Engdaku Dimana Mana Tapi Aya Poek Tindah Aya Tama Urusan Nugis Dewasa Tamanya Di Cangan Tepede Gitu Ada Peting Kaka Kukuin Tep Bebas Nugaduh Nugaduh Cocokan Begitu Nabi Adam Di Puncak Gunung Dalam Keadaan Poek Culang Cileng Datang Pajar Pajar Subuh Pajar Sodik Nabi Adam Langsung Melaksanakan Sholat Dua Rokat Dasarna Syukur Hiji Dasarna Adalah Lihusulin Najati Mingdul Matilayil Rokat Hiji Solat Subuh Alasan Karena Hasil Salamat Tina Tina Poyak Peting Rokat K2 Solat Subuh Wali Rujung Innahar Datang Waktu Beran Jadi Rahsia Solat Nah Jadi Rahsia Solat Subuh Dua Rokat Karena Nomor 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 K2 Datang Waktu Berang Tersebut Syukur Uluk Salam Ngirim Surat Undangan Pas Dibuka Kabogoh Urah Itu Bencana Yang sangat Menyakitkan Ketika Pacar Dikawin Oleh Teman Sendiri Wah Dan Seri Kolot Gingga Laman Itu Jang Sang Seri Kan Kadinya Daki Cik Cip Naki Ketem Poh Duk Komoh Pak Teddy Eta Genyur Jadi Pak Teddy Jadi Kameramen Di Alilaste Karena Buah Daripada Kegenyuran Bisa Ngejawab Belikan Di Solat Subuh Berapa Rokaat Dua Alasannya Nabi Adam Bersyukur Rokaat Pertama Mensyukuri Nabi Adam Salamat Di Waktu Malam Rokaat Kedua Mensyukuri Nabi Adam Bisa Bertemu Dengan Waktu Siang Beres Oh Sakit Panggung Jadi Sabar Kurang Menang 20 Panggung Canda Dima Oh Annyo Bang Doninya Sakit Tenggu Jauh Jauh Cekid Dalam Asik Yang penting Isukan Kau mau Usad Irfan Kedua Siapa Orang Yang pertama Melaksanakan Solat Duhur Orang Pertama Yang Melaksanakan Solat Duhur Bukan Pakumis Orang Orang Pertama Yang Melaksanakan Solat Duhur Adalah Nabi Musa Nabi Jadi Nabi Musa Majin Kau Solat Nau Nungkul Taya Asar Taya Maghrib Taya Subuh Taya Duhur Acuan Nenekan Nafat Umin Kemudian Nau Rasiyah Solat Luhur Opat Roka Kudang Solat Luhur Tetilu Kos Maghrib Kudang Solat Luhur Tidua Kos Subuh Kira Jawabannya Hina Fada Ibnahu Indad Duhri Solat Arbaan Kan Nabi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Tika lahir Sari'at Kurban Begitu Datang Tanggal 8 Tanggal Salapan Akhirnya Allah Nuntut Karena Nabi Ibrahim Open Teng Nyari Bahasa Urang Nabi Ibrahim Kan Abu Doib Bapanya Tamu Itu Nabi Ibrahim Sebab Nabi Ibrahim Tewantun 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 Balik Tamu Balik Surah Akhirnya Nabi Ibrahim Nyari Yos Gusti Tong Harta Banda Tong Tuangan Tong Artos Seandainya Murangkali Abdi Satu-satunya Tercinta Kugus Kudipuncit Dipuncit Abdi Nyari Yos Wajar Kan Mas Dibangun Abdi 200 Sah Encan Jadinya Masih Git Dari Mulai Wajar Dapetin Nikam Mana Niles Jadi Juri Ya Soratan Pajirim Itu Waktunya Akhirnya Sahur Allah Ibrahim Nabi Ismail Silahkan Pencit Nabi Ibrahim Tinggal Sosok Bapak Panutan Perintah Allah Kudu Mencit Anak Langsung Digesrit Nabi Ibrahim Badami Hela Jeng Anak Taita Contoh Kudu Badami Jeng Budak Ya Umur Sabar Tanya Teng Diantepan Kau Budak Laki Terus 25 Apa Atau Geningan Kedeng Ditir Array Jom Jom Jah Tidup Pulu Ma Opset Manawi Kesaya Calon Jah Ayah Pak Palih Ditu Ngoraken Umur Tidup Dua Ah Kenae Itung Kursus Parawan Janda Manawi Janda Kuna Maka Kajanda Lutur Keng Jeng Rosu Kajanda Kecek Bapak Janda Belah Mana Jangan Nupal Lih Dita Eka Bogoh Bapak Kacau Ayah Ketuta Cinta Segitiga Allah Ternyata Bapak Bukan Simpanan Badan Tenhela Ismail Bapak Menang Parentah Tia Allah Kudu Mencit Maneku Maha Ngaran Ngaran Tugas Tia Allah Mas Siap Taita Anak Tegitu Siapa Kudu Keduk Tima Padam Tese Yang Nanya Kedil Lemur Gerek Bia Kudu Mas Sant Alim Pah Tinggal Itu Ajengan Anu Ajengan Anu Ajengan Anu Jangan Abrah Kadabrah Apa Nganabri Sabulan Kudu Saki Ayak Itu Budak Di Udang Mungkin Kuen Kena Bunga Kagum Baga Anak Ternyata Sa Ideologi Sa Pemikiran Satujuan Ujang Siap Dipencit Siap Ngaran Ngaran Parentah Allah Ismail Siap Dipotong Disembelih Asal Perintah Allah Lajeng Nabi Ibrahim Sholat Syukur Niat Syukur Nau Hiji Lidi Habi Gumil Walad Karena Hilang Kasus Sahtin Jodi Anak Anak Tengar Wacet Nomor Kedua Walinu Zulil Pida Begitu Nabi Ismail Gerek Dipotong Ternyata Teterak Pesona Ujian Datang Jibril Nyana Panebus Domba Habil Nomor Katilu Waliridollohi Hinanudia Konsodaktar Ruyak Nomor Katilu Nabi Ibrahim Syukur Sholat Opat Rokat Karena Allah Mikarido Dengan Perkataan Allah Ibrahim Anjen Ges Memenuhi Perjanjian Rokat Kaopat Wali Sobri Waladihi Ala Adadibhi Wa Masakotihi Rokat Kaopat Karena Anak Nabi Ibrahim Nabi Ismail Sabar Ketika Dipuncit Ntegogor Wokan Ketika Digesel Jadi Opat Naun Sabar Sabar Jadi Ngalawan Tak Akibat Kesolat Anak Nuta Dina Jadi Bapak Anak Nuta Dina Allah Ridho Jadi Benci Rokat Ka Hiji Nabi Ibrahim Syukur Karena Hilang Ka Bingung Ka Susah Anak Nabi Ismail Tenyebut Kehla Rokat Kedua Datang Domba Panebus Tulus Nabi Ismail Dina Namun Dikira Kirakan Tulus Nabi Ismail Dina Orang Tidak Menciptan Anak Allah Tidak 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 Bisa Nga Kenapa Solat Duhur Empat Rokat Karena Sejarah Adalah Syukur Kang Nabi Ibrahim Rokat Pertama Nabi Ibrahim Mensyukuri Nikmat 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 Hilangnya Rasa Susah Kepada Anaknya Nabi Ismail Rokat Kedua Mensyukuri Nikmat Datangnya Kambing Atau Domba Panebus Pengganti Rokat Katilu Bersyukur Karena Allah Mikarido Karena Tindakan Nabi Ibrahim Rokat Kaopat Karena Nabi Ismail Sabar Karena Perintah Allah Walaupun Beheng Digesel Disembeli Hebat Hebat Selat Selat Nanti Atau Enak Panggung Majang Teng Dibayakan Khabi Satang Ya Subuh Pak Kiyai Empat Ulam Dih Tak Itu Teknik Dagang Teng Meme Akan Ting Dali Selat 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 Jeng Subuh Kemudian Duhur Orang pertama yang melaksanakan solat subuh adalah Nabi Adam Bersyukur atas dua Nimat Orang pertama yang melaksanakan solat duhur adalah Nabi Ibrahim Atas dasar Empat Nimat Katilu Siapa orang pertama yang melaksanakan solat asar Orang pertama yang melaksanakan solat asar adalah Nabi Yunus Jadi Nabi Yunus Sebab jengkau menang tiaya solat naman Tiaya duhur Tiaya maghrib Aman Nabi 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 Apa rahasianya solat asar empat rokaat Tidak 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 Tiga rokaat Tidak 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 Dua rokaat Jawaban Hina Angjahu Ming Dulu Matin Arba In Solat Asar Opat rokaat Dasar dan sejarahnya Nabi Yunus Diselamatkan dari empat kegelapan Metak jama'an solat asar Pasti Opat kegelapan Tidak hilang Namun jama'an solat asar Siap-siap Ringsek Serba salah Ini beda Di solat asar Di solat asar Berat Katempo Bon Cang Hiji Azal Zalati Nomor kahiji Rokaat asar Yang pertama adalah Nabi Yunus Diselamatkan dari Zalzalah Goncangan Ikan Paus Lauk Nawan Paus Jadi Nun Mangan Arana Orang Nih Buka Lauk Koi Dinamian Masih Nawannya Si Cem Tak Itu Yang Alik Taya Si Cem Padahal Koi Jadi Paus Jenis Ikan Paus Ngar Nawan Nawan Jadi Si Paus Ngar Nawan Nawan Lahir Nabi Nabi Yunus Dimakan oleh Ikan Ikan Paus Yang Bernama Nun Bisa Parabut Lelur Untung Ngu Japu Nabi Yunus Dimakan Lauk Nabi Yunus Da'wah Bang Haji Donnie Da'wah Tapi Tadi Waro Ngajak Umat Karakah Nangta Ngajak Ibadah Karakah Merepan Itu Nabi Nawan Bawa Nengku Jengkel Jengkel Nanyang Harepan Umat Nabi Yunus Nenggalkan Kaum Tanpa Bebe Jahula Kaum Bahasa Urma Teistihoro Hula Nanti Alihlas Pas Ukuran Te Era Datang Gitu Model Teistihoro Enak Jadi Kadinya Padanya Nabi Yunus Kedah Nama Wawarat Tos Pandina Al-Hikam Min Alamati Najhi Pin Nihayat Ar-rujum Ilallahi Ta'ala Pil Bidayat Di Antawis Ciri Orang Yang Akan Sukses Di Garis Pinis Di Garis Setar Kembali Allah Kau Kau Jal Merek Tuan Kunaan Bismillah Allah Wawartos Allah Ngarah Hasil Tuan Berkah Kau Kurang Malam Jumaan Aduh Arek Berlabuh Di Telaga Asmara Jengbo Bismillah Budak Bakal Balager Labun Bismillah Bismillah Acan Coba Coba Tinggali Hese Di Omen Jadi Hese Mening Bahan Pukuh Yang Lagi Molotot Bismillah Balik Gawem Entar Kewat Meninggalkan Umat Kadenya Kepara Ustadz Para Kiyai Sakumah Jengkel Umat Ditinggalkan Pangkat Nabi Dicapluk Pangkat Orang Dia Dia Akan Meong Kenai Dada Wah Mapro Jeng Nau Biasa Nah Akan Masyarakat Soleh KB Kiyai Bikim Maulor Akan Ustadz Auro Jamin Kertar Haji KB Kuna Akan Pahala Yang Kiyai Dalam Sadunia Indonesia Soleh KB Mulai Pengajian Nau Nau Nang Nang Ada Kesara Oleh Berikan Burung Akhirnya Nabi Yunus Duka Tegal Bule Pantai Duka Ujung Genteng Duka Palabuhan Ratu Duka Pantai Santologaru Duka Sinang Barang Karang Potong Apa Palestina Bener Naik Kapal 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 Cahit Kapal Diumbang Ambing Dihantem Dengan Gelombang Karena Ayah Hamba Allah Nuk Kabur Tebebeja Wayah Nak Kudu Diundi Sahan Nama Nuk Kalu Dari Undian Dia Harus Dilempar Ke Laut Harga Mati Net Kabeh Ratu Jantung Catet Penumpang Kabeh Wawan Kerentel Kena Kertas Kesearisan Gitu Padadah Atep Kopeah Berem Tulis Kabeh Pajama Ayah Darto Kaneron Tulis Kabeh Pajajen Baban Kabeh Pinus Anah Saka Panuntungan Sasyupian Kidalang Tulis Kabeh Bih Juwen Ayah Buya Batak Buya Samurai Ayah Tulis Kabeh Nudi Juro Nyumput Itu Tukang Pantosa Padarus Benang Asukun Ia Kerentelan Kertas Tidak Kana Gelas Tutup Dikocor Kabeh Ratu Pasti Lain Hadiah Dialung Kalaut Ini Kocorok Kocorok Weh Nggak aja Kona 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 Puncul Iya Cek Pak Dek Pak Dek Pak Dek Eh Tanu Geringan Nah Arie Gubrak Dibijil Dibukate Yunus Bin Mata Cek Wawan Asik Ayung Tetulus Dikeyor Dialung Kaman Pas Nabi Yunus Dialung Kalaut Sya Allah Paus Capluku Anjin Dialung Kentina Kapal Ngantong Diruksak Bahasa Sunana Terai Bulet Gitu Siap Nabi Nabi Yunus Asuk Njero Beten Njero Beten Hirup Lauk Paus Desok Ambil Oksigen Kaluhur Kaluhur Nabi Yunus Tata disebut Azal Zalah Goncangan Tubuh Lauk digoyang-goyang Nabi Yunus nomor k2 Nabi Yunus mengalami gelap waktu malam nomor k2 Nabi Yunus yang hadapan gelap na jerolaut atupan sekian kilometer kehanam teka tembusku sinar matahari nuka opat Nabi Yunus di penjara di Nabeteng Paus opat kajam hiji goncangan ikan paus nomor k2 poekna laut poekna laut katilu poekna waktu pet peting kerma peting di jerolaut nomor k4 poekna beting naun opat hiji goncangan tubuh paus nomor k2 poekna jerol waktu peting tilu poekna jerolaut opat poekna beteng opat kedetah hiji goncangan lau paus k2 poekna waktu peting nomor k2 poekna jerolaut k4 poekna beteng lau opat tah begitu Nabi Yunus keluar kumargi ku Allah di piwarang macatas bih la ilaha illa angta subhanaka inikung tu'min al-dolimin la ilaha illa angta subhanaka inikung tu'min al-dolimin dibaca ku Nabi Yunus berang peting tanpa hitungan begitu dibaca sabara peting Nabi Yunus tanpa hitungan lau 40 hari 40 malam mentah tidinya ayah beridan 40 peting 40 peting etah ya ngaran dibaca doa Nabi Yunus etah laukte jadi puyeng kok sitakol hulu cek laukte gara-gara nolen jelemah etah jadi kira ya Allah itu kunawan etah malam jumat etah gara-gara papa nginjeng awet jadi kiri balik kaimah etah genah Allah tebirat tiba ngajak senyum alit daningan lu di majlis belah di nyaning ya Allah gitu tanah Nabi Yunus mentah dimana ayah jamaah di deheselaku ah te asak wiridanana kudua nabi naun kutas bena Nabi Yunus ya aja sub baca etah inget deh awen langsung datang inungna kawin yang umi kena darah ngoy mana menuhas gitu akhirnya Nabi Yunus dikaluarkan nah kadu ya Nabi Yunus dimuntahkan dimuntahkan sebab lamu Nabi Yunus diisingkan kualauk hina statusnya jadi kotoran kotoran Nabi Yunus dimuntahkan jadi dinatijan para Nabi yang para Rasul menang kesipatan kesipat manusiawi tapi tengurangan martabat nabi Yunus diisingkan kualauk kayak mana kita gak gabah namanya ayah Nabi dikotoran laut diutahkan nah beres dimuntahkan tina jero naon Nabi Yunus langsung sholat sabar opat jadi sholat waktu harita sholat naon asar kunaon asar patrokaat syukur kana bebas solat asar bakal peka bakal cerdas bakal berlian kenyang hadapan mesin mobil di bengkel dari solat asar katempol langsung benar coba nungga bengkel liwat solat asar ya Allah ya robba namanya ya bau dinyesa ya bau dinyesa dua itu manggawe eta rahasia solat asar bergitah ya lo semenang nomor kaupat siapa orang pertama yang melaksanakan solat magrib orang pertama yang melaksanakan solat magrib adalah kangjeng nabi isa alaihis bukan bisa ngejawabin jaman nabi isa itu ada solat itu ada duhur itu ada isa itu ada asar magrib kemudian naun rasiyah na solat magrib maketilu nanti sabriji itu apa ini jawaban parokatul ula linapil uluhiyati annafsihi wasaniyatu linapiha anwalidatihi wasalisatu liisbatiha lillahi ta'ala rahasia nasolat magrib tiga rokaat rokaat pertama adalah meniadakan ketuhanan dari dirinya sabab nabi isa dituluh jadi naun jadi pangeran rokaat pertama solat magrib rahasianya meniadakan tuduhan bahwa nabi isa sebagai tuhan jadi jamanu solat magrib begitu menang sal rokaat bersih ta'akidahna mua mangeran kepada selain busti solat magrib rokaat kedua meniadakan ketuhanan dari ibunya karena siti mariam dituduh jadi naun jadi pangeran jamanu solat magrib rokaat kedua bersih akidahna namanya gini teaya tuduhan bahwa mariam sebagai tuhan kemudian rokaat katilu wasali satuli isbat ihalilai ta'ala solat magrib rokaat katilu menetapkan bahwa tiada tuhan selain beres solat magrib beda tak itu kan rahasianya solat magrib solat magrib orang pertama yang solat magrib siapa nabi isa apa rahasianya solat magrib tiga rokaat rokaat pertama meniadakan ketuhanan dari nabi isa sendiri rokaat kedua meniadakan ketuhanan dari ibunya yaitu siti mariam rokaat katilu menetapkan bahwa tuhan itu adalah la ilaha solat magrib solat magrib goyang akidah melepus sisi jalan ditumpang kaki Allah yang menumpangkan kaki batur terakhir siapa orang pertama yang melaksanakan solat solat isa orang pertama yang melaksanakan solat isa empat rokaat adalah nabi musa nabi musa solat isa di nabi kitab sejarah nabi musa jam sakit apakah solat sejarah solat et beda orang bingung orang makabe lima waktu lajeng naon rahasiahna solat isa empat rokaat hina khoroja mimadyana wadolla toriko wakanapi gomil marah wagommi akhihi haruna wagommi pir'auna aduwihi wagommi awladihi palama angjahullohu mingdalika kullihi solat arbaan rahasiahna solat isa empat rokaat hiji nabi musa gaduh kabingung bojo nah kabingung tersebut ternyata hilang bersyukur dengan solat isa jadi kupami ayah jami melangku bojo aduh orang ngajib bojo di imah melang solat isa sama moha jelaman usulat isa bojo di imah satiyan moha mentah kasantri kapemuda nuleng oke mun milan pib bojo ntong nugel istring makru hee ha haa ngantong perong biomongen lamun gelistring mak bu nyetat direk liar melang bahwa kamu ngicepan gaprot nuleng makru biomongen batur nah awah deh nyawah udah maksud jadi gelisting ulah perong ting ulah yang sedang sedang so kayak gelisting badari ngerang badai ngawas orang mamelang bojo di imah nung ngas ya tak me beh kadehnya ya mah jangan ulah lengoh ulah kenamahan gitu ulah nung nung gelisting panuk beban berat saingan diripun standar walah nung biasa nah margina karena orang yang akan menemukan manisnya iman adalah orang yang menomersatukan cinta Allah dan rasul makhluk tidak ada lalu orang bukan bojo gelisting akhirnya ngaji mingguan kemas Allah di nomor dua pici laka hirup tinggalkan bojo makena mung ngaji ngaji so kan nabi isa eh nabi musa kantos gaduh kabingung mengenai istri kedua kabingung wargi nabi harun nabi musa diangkat di umat dipercayakan ke nabi harun nabi harun beda nabi musa nabi musa tegas galak cabok cabok nabi nabi harun lihat tali nabi harun nah beda jeng musa gaya nabi musa memudu orang habib habib risik gaya nabi naun di bahar belenda belenda gabrot nabi naun nabi nabi musa matut batur nabi harun dicekal jengot hidung jadi bodas kepel buah-buah orangnya badartonya kakepel sahab nah jadi kadinya kepelan nabi musa orang kibti ditampilin maut nabi musa tapi olah kitanya nabi musa gelarna empat nabi rasul ulul azmi kalimullah kenapa jadi bintang empat karena bukan prestasi yang gratis nabi musa pernah punya prestasi yang patut dibanggakan dan dicontoh nabi musa pernah mengetaskan pengangguran jadi bani istri pemuda nganggur kun nabi musa diajak kuling ngangon kan nabi swipe itu prestasi jadi bos medagang bola sorangan ajak gawih diabdi ngamal di kulian olah gitu dimana orang gaduh penghasilan ada damal diabdi so prestasi membuat kebanggaan nabi musa menyayai jasat kuliah dimana ayah hamil terkahwin akhirnya itu hamil kabarmu kodam nomor nabi musa membuat bingung susah pirawan nyata bingung kumah pirawan nabi musa jeng bani isoy di tengah laut kuda pirawan di sisi basisir di pecutan jajar hem jalan padahal laut bingung nabi musa kebuk laut jadi jalan jadi jalan jalan seru reneng-reneng cerdas dikobongan tanah atau gawir apa saran raya sokukulutus parkir para rohek kebuk 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 tanya-tanya ayah camrut kebuk bil pulus mamulus mabil pulus nyungsep bojo camrut kira balik ngaji ngaji sokukulutus tajong buka baju simpen buku kitab simpen ngaji ngaji itu jadi duit langsung nyambut duit berbelajar saya kebuk ya Allah berkah ngaji itu kebuk 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 akhirnya nabi musa mingkin ke tengah piraun temaju kudana dah kudama apalin atas laut bukan jalan surah Allah jibril turun anjir tumpakan kuda kuda piraun kuda lalakin ngesunat uloh akhirnya turun jibril haripun kuda piraun mingkin kebuk kebuk bujur maju tah jah disebut cermin setan adalah bujur aw w atupan hadis ngekitu dan mubaligya saruang mubaligya kering haji ini penuh gitu masya Allah subhanallah calonan nomor seratus kadangnya takai ibu-ibu anubujuran naon ulah ngaku acu ketah nama margina u itu cermin enteng setan kolot sotepan sirahna peot sotepan kulit pan nafsu nama tengolotan ayo jajah nungolotan te awak nungolotan te fisik nafsu mante umur 72 yang abeg sok nah youtube menisiri kurang kaki hantu dua gojona kutin lunyuk nah jamal ilas kawin kawin nungolotan awak nafsu mante ya Allah sarapan maju weta tulika nung tadi nung maju maju jibril kadi lutur saat gestak diri ilahi kudu binasa tengah laut langsung lelap kujib gitu kalau kalau kok cokot anu langsung kujib muna enu ngamak gitu cocokan banyak banyak begitu doma ganeng di kanang pangokopan kosong tuna jukut sakarun haram pahagi anak judi haram kebuatan muna haram jadi harum itu sampai ikat dibekok ya Allah ya rupanya salah jangan nono mereka opat wagum awlad wagum awlad putra-putra nabi musah waktu badai disalamat kemudian ke Allah bogarasa resah gelisah begitu kasusah nabi musah beres nabi musah lepas laut merah ges ayah di ujung pantai belah itu langsung sholat opat rokaat mensyukuri opat nikmat hiji nikmat hilang kabingung nujan tenawana nomor kedua hilang kabingung nujadi wargina nabi harun katilu hilang kabingung sah pirawan sabab dibinas langsung terjadi kabingung nabi musah kita maksud nomor kaopat hilang kabingung putra-putra kangjeng nabi mus mentak jaman taat sholat isa kamu berjamaah kabingung dunia bakal dibebaskan Allah subhanahu wa ta'ala kesimpulan terakhir sah nu pertama sholat witir orang pertama yang melaksanakan sholat witir adalah kangjeng nabi Muhammad mudah-mudahan orang sadayana keluarga orang sadayana keturunan orang sadayana sing jadi ahli sholat amin